Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Pati berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten dalam rangka menangani persoalan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Ketua IDI Pati, Cahyono Hadi, saat pemberangkatan kegiatan Fun Bike di Pendopo Kabupaten minggu pagi. Ratusan peserta Fun Bike dilepas langsung oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Fun Bike terselenggara dalam rangka memeriahkan HUT ke-72 IDI. Selain Fun Bike, IDI Pati juga menyelenggarakan seminar kesehatan hingga donor darah. PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro berharap apa yang menjadi tagline dalam HUT di tahun ini bisa tercapai, yakni IDI bisa terus berbakti untuk negeri dan mengabdi untuk masyarakat. Dalam kesempatan itu, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengucapkan terima kasih kepada petugas kesehatan, termasuk para dokter yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan IDI yang sudah menjadi garda terdepan pada saat penanganan pandemi COVID-19 yang sudah saat ini sudah melandai. Jadi itulah yang harapan-harapan kami, sehingga apa-apa yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan IDI ini nanti tentunya harapannya langsung bisa dilaksanakan oleh masyarakat Pati pada khususnya. Sementara itu, Ketua IDI Capang Pati, Dr. Cahyono Hadi mengucapkan, peserta Fun Bike ada 200 orang dari anggota IDI. Selain sepeda santai, IDI Pati juga menyelenggarakan donor darah dan seminar kesehatan. Nah, harapannya IDI tetap maju, IDI tetap bisa membantu rakyat, dan IDI juga bisa diperolehkan dengan pemerintah, intinya seperti itu. Cahyono menambahkan, ke depannya ia berharap agar IDI Kabupaten Pati bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan terutama masalah kesehatan. Tim Liputan, Cahaya TV